Terjadi di Surabaya, Jawa Timur, kebakaran menghanguskan sebuah pabrik lilin. Sulitnya akses jalan membuat petugas kesulitan padamkan api. Sebuah pabrik lilin sekaligus gudang penyimpanannya terbakar di Jalan Karang Asam Utara, Surabaya, Jawa Timur. Kebakaran terjadi pada Jumat dini hari. Api dengan cepat membesar dan sempat membuat warga panik. Pasalnya, lokasi kebakaran berada di kawasan padat penduduk dan dikhawatirkan api merambat kebangunan lain. 20 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk penyedakan si jago merah. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya menerangkan, petugas kesulitan memadamkan api terhadap akses jalan yang sulit untuk melakukan pemandaman. Api kita datang, ini atap di pabriknya, gudangnya itu sudah pemimpinnya abuk. Jadi, teman-teman pemadaman api tersebut, karena bahan yang terbakar ini tertutup sama atap. Dan yang banyak, yang paling banyak itu kardus sama bahan milik kardus. Saya akan tahu ini dikasihkan kardus satu, kardus satu. Dan saat ini, penyebab kebakaran belum diketahui dan langsung ditangani petugas Inafis Polrestabes Surabaya. Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Surabaya meliburkan sekolah siswa SD Negeri Ploso 5 Surabaya. Hal dilakukan karena sekolah berdempetan dengan lokasi kebakaran dan dikhawatirkan api kembali nyala. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun diduga gergian mencapai ratusan juta rupiah.